Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan Saya berdoa semakin hari, semakin kita bisa hidup menyenangkan Tuhan Kita fokus hidup kita itu untuk membuat Tuhan itu senang saja, bukan yang lain Kita harusnya semakin hari, semakin hidup berjalan seperti apa yang Tuhan mau Hati kita fokusnya kepada Tuhan Hidup kita fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada keinginan dan hawa napsu Di Galatia 5 ayat yang ke-24 Barang siap menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalipkan daging dan segala hawa napsu dan keinginannya Harusnya kita yang ngaku jadi orang Kristen apalagi sudah pelayanan Harus belajar menyalipkan daging segala hawa napsu dan keinginannya Kalau tidak, kita akan terjerat jatuh di dalam dosa Kalau orang jatuh dalam dosa perjinahan itu Kelihatan, tahu persis, semua orang bisa lihat, bisa tahu kalau orang itu jatuh dalam perjinahan Beritanya bisa menyebar kemana-mana Tetapi kebapak ibu, kalau seorang itu jatuh dengan cintakan uang Hidupnya dikuasai keinginan daging, tahu dirinya sendiri kok Karena melibatkan, tidak melibatkan siapa-siapa Melibatkan hawa napsu dan keinginannya Yang menjerat dan menjatuhkan Kalau hari ini, kita tidak menjaga hati kita begitu rupa Kita akan disesatkan Saya melihat banyak hamba Tuhan Melayani, bukannya sekedar melayani Ketika mau pelayanan pelepasan, minta uang persembahan Ketika mau counseling, minta persembahan Dikit-dikit uang, fokusnya uang Loh, kalau kita itu melayani untuk uang, lebih baik jadi pedagang atau jadi bisnismen Tahu persis bahwa fokusnya uang Tapi kalau kita melayani hanya fokusnya uang Perlu dipertanyakan kemurnian hati kita ini Kita melayani untuk uang, kita menjual Yesus untuk uang Atau kita melakukan sesuatu memang fokusnya itu kepentingan kita sendiri Memakai nama Tuhan Berarti, kita perlu menyalipkan daging sekedar keinginan Ini pelajaran buat para hamba Tuhan Termasuk saya Kita ini melayani orang, tujuannya untuk apa? Kita buka pelayanan, buka gereja, buka ministri, buka apapun juga itu Yang berhubungan dengan orang banyak Itu sebenarnya untuk apa? Ketika kita buka pelayanan counseling, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk sekedar uang, jauh lebih baik buka dagang Buka jualan online Jangan cari makan dari pelayanan Kalau cari makan di pelayanan Nanti motivasi hati kita itu melintir dan jauh dari ketetapan Tuhan Baik ibu Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 Sebab semua yang ada di dalam dunia ini Yang ada di dalam dunia ini Yaitu keinginan daging Keinginan mata Serta keangkuan hidup itu bukan berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Bagaimana mungkin kita bisa berkenan kepada Bapak Kalau kita ingin ikutin semua keinginan dunia Kita harus menyalipkan diri kita Keinginan kita Hawa nafsu kita Supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan Kekristianan itu tidak cukup Kamu ikut ibadah online Ikut ibadah on-site Ikut ibadah lewat Zoom Lewat ibadah Lewat WA Group Atau telegram Tidak cukup Kehidupan kekristianan yang sejati Adalah pikul salib sangkal diri Setiap hari berjalan dalam ketetapan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Kalau tidak Kita akan menjadi orang yang tamak Serakah dan angkuh Susah dinasihatin Susah ditegur Ketika pelayanan yang fokusnya kepada uang Karena hari ini banyak hamba Tuhan Yang fokusnya kepada uang Loh Bapak kau tahu ya Banyak jemaat yang konseling Selama ini Mereka cerita bahwa banyak hamba Tuhan Yang mata duitan Kita harus belajar dari kejadian ini Makanya saya bilang Bagi hamba Tuhan Yang fokusnya untuk cari uang Lebih baik kau buka Usaha Buka dagangan Jangan pakai pelayananmu Untuk mencari uang Mencari belas kasihan dari jemaat Mencari uang orang lain Menarik uang lain Karena banyak sekali Motivasi pelayanannya Tidak murni di hadapan Tuhan Bagaimana terjadi revival Kebangunan rohani Kalau kayak begitu Terus pakai Kelihatannya biar rohani Tumpang tangan sedikit didorong Atau dapat penglihatan-penglihatan palsu Bukan melihat Tuhan Malah melihat setan Sebenarnya Melayani siapa? Harusnya anak Tuhan itu Melihatnya kemuliaan Tuhan Terang Tuhan Melihat kuasa Tuhan Melihat keajaiban Tuhan Bukan melihat roh jahat setiap hari Bukan melihat setan terus-terusan Kemurnian hati kita itu Harus dimurnikan setiap hari kok Kalau kita tidak murni Hati kita itu Mudah melenceng jauh Dari hadapan Tuhan Saya pun belajar terus Memurnikan hati saya Tuhan pakai Kadang orang-orang di sekitar saya Memurnikan saya Saya harus belajar Hidup Pikul salib sangkal diri Setiap hari Kalau enggak Nanti tidak didapatkan Berkenan di hadapan Tuhan Akhirnya mengikuti Keinginan daging Keangkuan hidup Keinginan mata Baik ibu Kalau engkau pelayananmu Hanya fokus kepada Pencapaian duniawi Pengen dikenal orang Pengen terlihat hebat Pengen terlihat Diurapi Pengen terlihat Punya penggemar banyak Punya follower banyak Punya subscriber banyak Punya jemaat banyak Itu pelayanan Masih dibungkus Diselimuti dengan Keinginan hawa nafsu Dan daging Percuma saja Hati kita itu harus Murni di hadapan Tuhan Ketika kita melayani orang Mau kecil Mau sedikit Mau banyak Mau orang miskin Mau orang kaya Kita melayaninya Karena dia adalah Jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita Kita harus Melayani dengan baik Kita harus Perlakukan dengan hormat Jangan malah kita Menjadi pilih kasih Apalagi kalau kita Melayani orang kaya Kita pepe-pepe terus Supaya kasih persembahan Itu namanya Pelayan yang jahat Bisa kelihatannya Seperti gembala Gak taunya serigala Kerjaan yang Guntingin bulu domba Ngisep Darahnya Dan ujungnya Nanti Domba-dombanya Mana mati Kelaparan Kita harus jadi Orang yang murni Jadi jemaat Tuhan Cuhan pun Juga harus jadi Jemaat yang pintar Jangan mau ditipu Hamba-hamba Tuhan Yang tamak Serakah Yang mau uangmu Kita harus belajar Kebenaran Kemurnian hati Kemurnian hati Kita ini Yang kita harus jaga Supaya kita tetap Terus didapatin Berkenan Di hadapan Tuhan Untuk berkenan Setelah menjadi orang Kristen Kita perlu pikul salib Sangkal diri kok Tanpa kita pikul salib Sangkal diri Hidup kita akan ngaco Berantakan Galatia pasal yang kelima Yang ke tujuh belas Sebab keinginan daging Berlawanan Dengan keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan Keinginan daging Karena Duduannya bertentangan Sehingga Setiap kali kamu Tidak melakukan apa yang Kamu kehendaki Daging kita ini Perlu disalibkan Daging kita itu Perlu dimatikan Setiap hari Keinginan mata kita Keangkuan hidup kita Ini gak bisa ditengking Ini perlu disalibkan Dimatikan Baru Dosa Tidak ada kuasanya Selama ini kita masih Pelihara Dosa akan berkuasa Kita akan dijerat Jatuh Kita ingin melakukan Hal yang kudus Gak tahunya kita Melakukan hal dosa Kita mau memiliki Hati yang murni Malah kita memiliki Hati yang tamat Bapak ibu Menjaga kemurnian hati Apapun itu Apapun yang terjadi Apalagi seorang hamba Tuhan Harus memiliki Kemurnian hati Ketika melayani orang Tujuanmu bukan uang Kalau tujuanmu uang Kamu gak jauh beda Dengan Bileam Engkau gak jauh beda Dengan Gehasi Jahat ujungnya Hari ini sih bisa menikmati Hasil kejahatan itu Tapi suatu hari Kita akan bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Tidak ada yang tersembunyi Yang kita lakukan Yang sembunyi-sembunyi pun Akan dibongkar Di hadapan Tuhan Hati-hati Seringkali uang ini Akan menjerat Kita jatuh Dalam dosa Tanpa kita sadarin Ketamakan kita Cintakan uang ini Tiba-tiba menjerat kita Terutama yang pelayanan-pelayanan Online ini Hati-hati Jangan sampai Tujuanmu adalah uang Kalau tujuanmu uang Hati nuranmu gak murni Kamu fokusmu pada Persembahan Jadi pengejar persembahan Jadi hamba Tuhan Jangan jadi pengejar persembahan Mengejar perkenanan Tuhan Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita kerjakan Harus menyenangkan hati Tuhan Tapi kalau kita jadi hamba Tuhan Ngejar persembahan Bahkan persembahan sampai triliunan Dua triliun Dikelola dengan salah Suatu hari kita itu Akan bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Kita bisa tipu semua orang Dengan kata-kata manis kita Dengan kata-kata Untuk kepentingan Tuhan Untuk pelayanan Untuk kebutuhan pelayanan Dan lain sebagainya Padahal untuk kepentingan diri sendiri Suatu hari kita akan Bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Seru Satu sen pun yang keluar Yang dipercayakan Tuhan Dalam kehidupan kita Tuhan akan minta Bertanggung jawaban Hari ini kok bisa nikmatin Nyantai-nyantai Seperti ala-ala pendeta Zaman now Yang kaya Yang diberkatiin Seakan-akan Tapi suatu hari Kita akan bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Kita sebagai hamba Tuhan Harus memiliki kemurnian hati Supaya yang transfer ke jemaat Juga kemurnian hati Tapi kalau kita tamak Serakah Jahat Manipulatif Yang kita transfer ke jemaat Adalah kejahatan juga Manipulasi juga Tidak heran kita melahirkan Orang-orang yang mengejar Mujijat Bukan mengejar hati Tuhan Tidak heran kita Mengelahirkan Orang-orang yang tamak Orang-orang yang serakah Barisan sakit hati Dan kecewa Baik ibu Kita harus Memiliki kemurnian hati Sampai kedalaman Batin kita Kita harus pikul salib Sangkal diri Kita harus belajar Berkenan Di hadapan Tuhan Berkenan di hadapan Tuhan Sekarang buka Di Roma Fasal yang ke-6 Maid pertama Mulai Jika Demikian Apakah yang tidak kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu Sekali-kali tidak Bukankah Kita telah mati bagi dosa Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya Harusnya kita mati terhadap dosa Dosa tidak punya kuasa lagi Tapi seringkali keinginan daging yang mengendalikannya begitu rupa Sehingga dosa punya kuasa atas hidup diri kita Kalau keinginan daging Keinginan mata Keserakaan ketamakan ini menguasain kita Kita akan dikuasain dosa Dijerat begitu rupa Ujungnya Kita akan binasa Hat yang ketiga Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Telah dibaptis dalam kematiannya Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan dia Dalam baptisan dalam kematiannya Bapak ibu Tahu gak bahwa Baptisan kenapa harus ditenggelamkan Bukan dipercik Kenapa harus ditenggelamkan Karena baptisan punya arti Mati bersama-sama Kristus Bangkit menjadi manusia baru Kita deklarasikan bahwa kita ini menjadi manusia baru Kita ditenggelamkan bersama Kristus Mana mungkin mati kepalanya doang Mati Dikubur itu ya harus mati semuanya Dikubur bukan di kepala doang Dikubur dari ujung rambut sampai telapawi Dikubur Mati bersama Kristus Dibangkitkan Menjadi ciptaan yang baru Kita deklarasi sama setan Ini setan aku dulu milikmu Dan hari ini aku jadi miliknya Kristus Aku sekarang mati terhadap keinginan dosaku Dan semua dosa-dosaku Dan aku disucikan oleh darah Yesus aku muncul jadi manusia baru Kita deklarasi sama setan Itu arti baptisan Supaya sama seperti Kristus Telah dibangkitkan dari antara orang mati Oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita Akan hidup dalam hidup yang baru Ayat yang kelima Sebab jika kita telah menjadi satu Dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita menjadi satu dengan apa yang menjadi kematiannya Kita juga akan menjadi satu Dengan apa yang menjadi kebangkitannya Orang berpikir Hanya Hanya Fokus pada kebangkitan Yesus Tapi tidak ada kematian tanpa kebangkitan Tidak ada kebangkitan tanpa kematian dahulu Kematiannya Justru membuat Kuasa Tuhan begitu berkuasa dan dasyat Otoritas Tuhan Begitu berkuasa dan dasyat dalam kehidupan kita Kematian kita Atas daging kita Membuat Tuhan berkuasa Menguasai sepenuhnya Mengendalikan sepenuhnya Sehidup kita Terus belajar Berserah di hadapan Tuhan Menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Supaya kita ini semakin hari semakin diubahkan Menjadi serupa Segambar dengan itu Ati yang keenam Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan Manusia lama kita itu harusnya turut disalipkan Kalau kita menjadi orang Kristen Menjadi orang percaya Manusia lama kita harus dimatikan Harus dimatikan Kalau tidak manusia lama ini akan muncul Kalau engkau yang sikaknya uang Cintakan uangmu akan nyeret begitu rupa Sehingga jauh dari kasih karunnya Tuhan Kalau engkau suka berjinah Dosa perjinahan itu akan nyeret begitu rupa Membawa kita untuk menjerat kita Dalam kejatuhan dan kehancuran Engkau tamang, engkau sombong Dosa masa lalu itu Kalau kita tidak matikan begitu rupa Kita akan babak belur Karena ketika kita lemah Setan akan pakai itu untuk menyerang kita Untuk menghancurkan kita, menyeret kita Jatuh di dalamnya Dosa kita perlu dikuduskan oleh darah Yesus Karena kita tahu bahwa manusia lama kita Telah turut disalipkan Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Tubuh dosa ini akan berkuasa Kalau keinginan daging di dalamnya Memuncul, menguasai Keinginan matamu Pengen terlihat keren, terlihat gagah Terlihat hebat, terlihat termasur Keinginan matah Keangkuan hidupmu Sombong, susah dinasih, susah ditegur Karena pengen dihormatin Diagung-agungkan, dibuja Akan menyeret kita Membuat keinginan Daging kita Menjerat kita Dan ujungnya kita jatuh Di dalam dosa Dan dalam kehancuran Tubuh dosa ini Harusnya hilang kuasanya Makanya keinginan daging Harus dimatikan Yang ketujuh sebab Siapa yang telah mati Yang telah bebas dari dosa Orang yang mati terhadap dirinya sendiri Bebas terhadap dosa Mati daging Tidak ada solusi lain Kecuali mati daging Kalau gak mati daging Engkau akan jadi orang yang tamak Dikuasain hawa nafsu Dikuasain keinginan Dan keangkuan hidup Dijerat begitu rupa Tujuannya Hanya menjadi Pengejar persembahan Mengejar mucijat Bukan mengejar perkenanan Bayangin Bapak Ibu Kalau kita setiap hari aja Pelayanan yang ngejar persembahan Persembahan dari orang A Orang B Orang C Tujuannya apa sih Kan bukannya hanya Memuaskan hawa nafsu Dan keinginanmu Keinginan matamu Supaya buat beli Barang-barang mewah Buat memuaskan Keinginan dagingmu Hati-hati Itu akan bisa menjadi Jerat dan menjatuhkan Kita menghancurkan kita Kita sebagai pelayan Tuhan harus memiliki kemurnian Supaya apa Yang kita transferkan Apa yang kita kutbahkan Apa yang kita doakan Menjadi breakthrough Dan terobosan Buat orang-orang yang Menjama Orang-orang yang Orang mendengarkannya Orang yang kita layani Bukan kita transfer Ketamakan Kejahatan Kemunafikan Kebobrokan Yang kita tutupin Dengan embel-embel pelayanan Kita harus Jujur dihadapan Tuhan Kita harus murni Dihadapan Tuhan Dan kita harus didapatin Berkenan Seperti apa yang Tuhan mau Baru Hidup kita Dosa di dalam diri kita ini Dosa dalam tubuh kita Kita tidak punya kuasa Karena kita apa Telah mati Kalau kita mati daging Mati keinginan Hawa napsu kita hidup Kita akan berkemenangan Di dalam Tuhan Arti yang keelapan Jika kita telah mati Dengan Kristus Kita mati dengan Kristus Keinginan dagingmu Hawa napsumu Kita percaya Kita percaya Bahwa kita akan hidup Juga dengan dia Kita percaya Suatu hari Kita akan dibangkitkan Bersama-sama dengan dia Tapi kalau keinginan Daging ini yang menguasai Yang mengendalikan Ujungnya Kita akan dijerat Mati Dalam kekekalan Dan kebinasaan Ayat yang sembilan Karena kita tahu Bahwa Kristus sudah bangkit Dari antara orang mati Tidak Dari orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi Atas dia Sebab kematiannya adalah Kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah Kehidupan bagi Allah Demikian hendaknya Kamu memandang Kamu Telah mati Bagi dosa Tetapi kamu hidup Bagi Allah Dalam Kristus Yesus Sebab itu Hendaklah dosa Jangan berkuasa lagi Dalam tubuhmu Yang fana Supaya kamu Jangan lagi Menurutin Keinginannya Dan janganlah Kamu menyerahkan Anggota-anggota tubuhmu Kepada dosa Untuk dipakai Sebagai senjata Kelaliman Tapi serahkanlah Dirimu kepada Allah Sebagai orang-orang Yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup Dan serahkan Anggota-anggota tubuhmu Kepada Allah Untuk menjadi senjata-senjata Kebenaran Sebab Kamu tidak akan Dikuasain lagi Oleh dosa Karena kamu Tidak berada di bawah Hukum Taurat Tetapi di bawah Kasih Karunia Bapak Ibu Hidup kita Harus mati daging Mati terhadap diri sendiri Coba dicek selama ini Yang masih hidup apa Keinginanmu Napsumu Egumu Amarahmu Kepaitanmu Luka batinmu Atau apa Kalau itu Kalau itu Tidak kita bereskan Itu akan membuat Kuasa dosa Dalam daging kita tuh Memiliki kuasa Dan otoritas Ujungnya hidup kita Akan kacau Ujungnya hidup kita Akan berantakan Ujungnya dari hidup kita Akan dijerat Jatuh dalam dosa Dalam kehancuran Apapun itu Tidak Peduli itu Hamba Tuhan Jemaat biasa Atau orang-orang Yang memiliki Otoritas Dan jabatan tinggi Kalau dagingnya Begitu menguasai Dan mengendalikan Ujungnya akan Dijerat jatuh Di dalam dosa Kita bisa pakai Nama Tuhan Untuk kepentingan kita Makanya kemudian hati Itu dijaga Begitu rupa Jangan Kita ambil Segala suatu Keuntungan kita sendiri Atas nama Tuhan Karena kita Suatu hari Kita akan bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Kita suatu hari Kita akan bertanggung jawab Sepenuhnya di hadapan Tuhan Dan kita harus didapati Menjadi orang yang berkenan Di hadapan Tuhan Amin Jangan jadi orang yang tamak Jangan jadi orang yang mengejar Persembahan Jadi orang Jangan jadi orang yang mengejar Mujizat Kejar hati Tuhan Kejar perkenanan Tuhan Kejar supaya hidup kita itu Didapati menyenangkan hati Tuhan Bukankah Seharusnya Hari-hari terakhir ini Yang kita kejar adalah Perkenanan Tuhan Hanya nyenengin hati Tuhan Kalau kita nyenengin hati Tuhan Kita lupa loh Dengan diri sendiri Kita lupa dengan Semua kejahatan yang Yang menguasai Yang mau menjerat kita Ketika kita cinta Tuhan Mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Kita berusaha lebih Kita berusaha Memberi yang lebih baik Untuk kemuliaan namanya Harusnya Hidup kita semakin hari Semakin menyenangkan Tuhan Harusnya hidup kita Semakin hari Semakin menjadi alat Untuk kemuliaan Nama Tuhan Amin Tidak ada solusi lain Kecuali kita pikul salib Sangkal diri Jangan menjadi orang Yang ngejar uang Jangan menjadi orang Yang mengejar uang Di dalam pelayanan Kalau kau mau ngejar uang Buka bisnis Buka usaha Kalau enggak nanti Kita akan terjerat jatuh Ujungnya kita akan mati Dalam kekekalan Dalam kebinasaan Kita harus menjaga Kemurnian hati Hati-hati nih Orang-orang yang Buka pelayanan Buka pelayanan Yang ngejar uang Kamu jual nama Tuhan Hatimu enggak murni Kamu enggak jauh beda Dengan bilian Dan tidak jauh beda Dengan geasi Jangan menjadi orang Yang ngejar persembahan Kejar hati Tuhan Kejar perkenanan Tuhan Tiap hari dengar Tuhan mau ngomong Apa atas hidupmu Tiap hari dengar Tuhan mau bicara apa Dan kita mau melakukan apa Untuk kemuliaan namanya Hidup kita harus Mempermuliakan nama Tuhan Apapun yang terjadi Kita ambil komitmen Untuk mengasihi Tuhan Melebih apapun juga Di muka bumi ini Amin Saya berdoa Kita memiliki komitmen Yang tinggi Ketika ikut Tuhan Tidak Fokus pada diri sendiri Tapi kita fokus Untuk menyenangkan Tuhan Di Roma 8 dan 6 Karena keinginan daging Adalah maut Tetapi keinginan roh adalah Hidup dan damai sejahtera Hayat yang ketujuh Sebab keinginan daging Sebab keinginan daging Adalah perseturuan dengan Allah Ternyata kalau kita Entertain semua keinginan daging Kita akhirnya bermusuhan Dengan Tuhan Loh kalau kita bermusuhan Dengan Tuhan Ujungnya kita akan hancur Dan bawa belur Kacau dan berantakan Siapa yang sanggup melawan Tuhan Kalau kita ikutin keinginan daging kita Daging ini akan menjerat Begitu rupa Dan kita berseturu dengan Allah Karena kita takluk pada hukum Allah Dan hal ini memang tidak mungkin baginya Kita harus menaklukkan diri pada hukum Tuhan Keinginan daging kita harus salibkan Dan kita matikan Galatian 5 ayat yang 16 Maksudku Ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging Ayat yang ke 17 Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Keinginan roh dan keinginan daging itu berjuang dalam diri kita Setiap hari Kalau semakin hari setiap hari kita kasih makan manusia roh kita Kita bangun keinginan dengan Tuhan Kita memiliki kemurnian hidup dengan Tuhan Kita memiliki kesucian hati Tulus sama Tuhan Bukan untuk uang Bukan untuk jabatan Bukan untuk nama baik Bukan untuk cari ketenaran Tapi untuk memuliakan Tuhan Manusia rohmu begitu berkuasa Hidup kita mudah dipimpin oleh roh kudus Hidup kita mudah sekali diarahkan Dan dipakai menjadi alat pelayanan yang dasyat Untuk kemuliaan namanya Tetapi ketika keinginan daging ini menguasai begitu rupa Keinginan daging ini mengontrol dan mengendalikan Kita lama-lama kita deseret Menjadi representasi dari pekerjaan setan Kita bisa duduk di gereja Kita bisa kelihatannya pelayanan untuk Tuhan Tetapi hati kita jahat dengan Tuhan Kita pakai nama Tuhan untuk kepentingan kita Kita pakai nama Tuhan untuk ketamakan dan hawa nafsu kita sendiri Tanpa kita sadarin Kita ada jerat dan ditipuskan Ujungnya kita ditarik Begitu rupa Ngikutin keinginan daging kita Ngikutin hawa nafsu kita Tidak mungkin orang yang ngikutin hawa nafsu Dan keinginan itu berkenan di hadapan Tuhan Bagaimana mungkin berkenan di hadapan Tuhan Ini yang perlu kita matikan Ini yang perlu kita salibkan setiap hari Tidak ada solusi lain kecuali kita matikan daging kita Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan Apapun itu Kalau keinginan daging ini yang ngontrol dan mengendalikan Akan kita dijerat begitu rupa Pengen kaya dengan cara instan Pengen tenar dengan cara instan Pakai segala macam cara Ujungnya Kita bukan merdeka Tapi kita akan babak belur dan kacau serta berantakan Hari ini Saya berdoa Kita diberikan hikmat pengertian dan pengetahuan Bisa memiliki kemurnian hati Jangan bangga dengan apa yang kita capai Jangan bangga kalau kita punya jemaat banyak Jangan bangga kita punya pengikut banyak Nothing bukan apa-apa Kalau Tuhan gak berkenan dengan apa yang kita kerja Kenapa yang kita lakukan Selesai sudah Kita bisa jempalitan kayak apapun juga Tapi kalau suatu hari kita didapati gak berkenan di hadapan Tuhan Sia-sia semua yang kita kerjakan yang kita lakukan Bukankah lebih baik kita dekat sama Tuhan Kita kenalinis hati Tuhan Kita berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau Ini dibutuhkan mati daging ini Ini kau dengernya gampang Tapi praktek hidupmu kamu akan jempalitan berdarah-darah kamu Perlu pikul salib sangkal diri Perlu pikul salib sangkal diri Matiin semua keinginan daging dan hawa nafsu Terumah terutama yang para hamba Tuhan Kalau ngejar persembahan Ngejar persembahan Ujung dari hidupmu akan binasa Ditolak Tuhan Karena motivasi hatimu jahat Pakai nama Tuhan untuk kepentinganmu sendiri Kita harus membelajar memurnikan hati Kita harus belajar memurnikan hati kita Jangan sampai kita Memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita Itu jahat namanya Kita harus menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Dan kita menjadi saluran berkat yang berkatin banyak orang Kalau dikit-dikit kita kejar hanya Kepentingan kita sendiri Kepentingan kita sendiri Kita menjadi orang yang egois Nggak mau ngerti apa yang Tuhan mau Hidup kita nggak jauh beda dengan orang dunia Ketika kita taruh hati kita mencintai Tuhan Dan mengasihi Tuhan Artinya kita beri hidup kita sepenuhnya Untuk menyenangkan Tuhan Melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau Amin Saya berdoa Tuhan Mengurapi firman ini tembus sampai kejahalaman batinmu Bertobat Balik Hidup kudus Hidup murni di hadapan Tuhan Berjalan dalam kebenaran Saya agak gemes ngeliat beberapa hamba Tuhan Kerjaannya nyari uang persembahan jemaat Udah begitu Persembahannya Dipakai investasi yang salah Ngawur sekali Kita bisa belajar apa dari hamba Tuhan seperti ini Kita bisa belajar apa Kita bisa belajar kemurnian Kita bisa belajar apa dari Belem Kita bisa belajar dari apa Belajar apa dari Gehasi Bukankah mereka tamak dan melayani Tuhan Hanya untuk kepentingannya sendiri Ujungnya kan binasa dan hancur Binasa dan hancur Kita harus memiliki kemurnian hati Bapak Ibu Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan Kita tahu bahwa Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan kita Jangan belajar manfaatin orang lain untuk kepentingan kita Dengan serakah dan tamak Tuhan akan semakin berkati kita dengan caranya yang ajaib Tuhan akan buka jalan Tuhan bikin breakthrough dan terobosan Karena Tuhan mau kita diberkati Dan tidak hanya berhenti sampai kita diberkati Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita Amen Tanpa kemurnian hati kita menjadi orang yang tamak Orang egois Orang yang serakah Orang yang benarnya sendiri dan menangnya sendiri Pakai nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri Padahal kita suatu hari Kita akan menghadap Tuhan Mempertanggungkan Semuanya sesuatunya Bahkan setiap kata yang keluar dari mulut kita Kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Tanpa terkecuali Hari ini selama tinggal dunia bisa bebas dan merdeka Tapi suatu hari Segala sesuatu akan diuji Dan dimurnikan Kita harus didapati menjadi emas murni Ketika diuji dimurnikan tetap murni kemurnian yang terjaga Tapi segala sesuatu yang kita bangun seperti Kayu dan jerami akan hangus terbakar tanpa sisa Hidup kita harus berkualitas setiap hari Jalan sama Tuhan Alami kemenangan sama Tuhan Pikul salib sangkal diri Patiin semua keinginan dagingmu Semakin hari semakin dipakai Tuhan Supaya semakin hari semakin diurapin Tuhan Dipakai untuk kemuliaan namanya ngajib dan dasyat Saya berdoa Tuhan terus beracara Tuhan terus bicara dalam kehidupan kita sehari-hari Semakin kita Diubah menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Jalan terus sama Tuhan Jalan terus sama Tuhan Saya berdoa bahwa Ibu Semakin berkenan di hadapan Tuhan Tutup matamu dan tutup Alkitabmu Bahwa dalam layu hambamu berdoa Firman ini Tuhan urapi Tembus sampai kedalaman batin kami Supaya kami ambil keputusan hati yang benar Untuk pikul salib sangkal diri berjalan berkenan Seperti apa yang Tuhan mau Jangan dapati hati kami seperti Gehasi Jangan dapati hati kami seperti Bileam Dua orang ini dipakai Tuhan Orang ini melihat kemuliaan Tuhan Tapi hatinya jahat dari hadapanmu Tuhan Jauhkan kami dari ketamakan keserakahan Keangguhan hidup dan keinginan mata kami Tapi kami menjadi orang yang benar Hidup dalam kekudusan Hidup dalam kesucian Hidup dalam kemerdekaan Hidup kami melanjangi semua pekerjaan setan Hidup kami berkemenangan Dan nama Tuhan dipermuliakan Hidup kami diberkati Menjadi dampak besar bagi banyak orang Dan nama Tuhan dipermuliakan Untuk selama-lamanya Demi nama Iso memperdoa Haleluya Amen And God bless you Terima kasih telah menonton